Saudara empat orang petugas kesehatan gadungan mencuri 37 gram emas milik lansia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan modus menawarkan jasa terapi dan cek kesehatan pelaku. Diduga menghipnotis dan kemudian membawa lari perhiasan milik korban. Aksi para pelaku yang terdiri dari tiga perempuan dan seorang laki-laki ini terekam CCTV. Kempat yang mengaku sebagai petugas kesehatan dan menawarkan terapi lanjut usia. Termakan bujuk rayu pelaku, korban kemudian melepas perhiasannya dengan alasan akan diterapi. Pemilik baru menyadari cincin dan seluruh perhiasan hilang saat pelaku sudah melarikan diri. Korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Bu, ini mau terapi ya bu. Dicek dulu, ini darahnya dicek. Dari 120, saya juga 120. Lalu kayak gitu saya, bu, mau diterapi, mau di seterung, ya bu, ya nanti kan nyetrum. Dia bilangnya dicopet, bu. Saya simpan di dalam, masuk di dalam situ. Lalu masih pakai cincin, dicopet, bu. Usai mendapat laporan polisi dari Polsek Gebang, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan para saksi. Polisi juga mendapatkan rekaman CCTV untuk mendalami sekaligus mengejar para pelaku. Empat pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksi ini. Bapak waktu itu terapi dipinjin dengan menggunakan alat itu. Salah kejadian, penipuan dengan cara hipnotis. Jadi mereka, pelaku berjumlah empat orang, kemarin datang sekitar jam 11. Nah sebelum memberikan terapi dengan menggunakan alat tersebut, dari salah satu pelaku itu bilang bahwa itu tolong cincin dengan gelangnya disimpan. Karena nanti akan nasi terumah, sehingga ibu itu nurut. Ya si korban itu nurut. Setelahnya mereka pulang keluar dari rumah tersebut, dari rumah ini. Si ibu itu melihat cincin dengan gelang yang ada di stalinya disimpan di laci di kamarnya itu, gelang.